Halo semuanya, kali ini kita akan membuat logo di koin menggunakan aplikasi Pixelab dan buat kalian yang belum mempunyai aplikasi Pixelab, kalian bisa download di playstore ataupun appstore sesuka hati kalian dan sebelum melanjutkan video, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kilatsayuto untuk membuat logo, kalian harus membuat lingkaran dulu ya, seperti contoh di gambar dan jika sudah, kita hilangkan bagian tengahnya seperti dalam lingkaran hitam dengan klik save, kita pilih kotak dan kita atur tata letaknya di tengah ya, oke di tengah, kita ubah warnanya seperti di layar lalu kita centang dan kita satukan di merge kita oke kita satukan, kita hapus warna merah ini dengan eraser color kita arahkan ke warna merah dan kita centang jangan lupa di kunci agar gambarnya tidak geser ke kanan ataupun ke kiri nah sekarang kita bisa menambahkan teks sesuai dengan ide kalian kali ini kita akan menulis nama kilat kita oke, kita atur font dan besar kecilnya huruf dan kita letakkan di tengah-tengah dan kalian bisa menambahkan teks lebih dari satu sesuka hati kalian dan kita letakkan di beberapa tempat seperti di layar kita simak ya dan untuk membengkok atau melengkungkan tulisan kalian bisa klik curve nah kita bisa atur sesuka hati kalian jika sudah, kita atur tata letaknya di tengah dan untuk yang bawah juga sama, klik curve kita atur sesuaikan jika sudah dicentang dan kalian bisa menambahkan desain-desain sesuka hati kalian kali ini saya akan menambahkan bintang jika kalian menambahkan sesuatu, terserah kalian bisa juga agar tampilan lebih bagus dan lebih elegan dan jika sudah selesai mendesain, kalian harus menyatukan semuanya menjadi satu agar teks bisa menjadi foto seperti contoh di layar sebelum disimpan, kita harus merubah warnanya seperti contoh di layar setelah kalian jangan lupa ya, membuat backgroundnya menjadi transparan jika sudah, bisa kalian set di galeri oke buat layar baru ya, dengan cara seperti di layar oke dan setelah membuat layar baru, kalian bisa menambahkan foto dengan cara klik plus dan ambil foto dari galeri kali ini kita akan menambahkan background perak seperti contoh di gambar kita atur tata letaknya di tengah agar lebih bagus dan atur besar kecilnya foto jika sudah diatur besar kecil dan tata letaknya kalian bisa mengunci ya agar tidak geser ke kiri ataupun ke kanan seperti contoh di layar saya mengunci, kalian bisa menginputkan logo yang tadi kalian buat kita ambil di galeri kita masukkan dan kita atur pula besar kecilnya tata letaknya saya mengatur tata letak, kalian copy menjadi dua dan kalian atur pula tata letaknya seperti contoh pertama setelah selesai mengatur tata letak, kalian bisa menambahkan tekstur warna perak seperti contoh di gambar bisa centang seperti contoh di gambar dan kalian bisa atur emboss disini kalian bisa mengatur sesuka hati kalian agar tulisan menjadi seperti 3D kita atur-atur, kita geser-geser sesuka hati kalian seperti contoh di gambar dan jika sudah selesai kalian bisa menambahkan shadow atau bayangan kita atur blur radius nya menjadi angka 2 ataupun 3 seperti contoh di gambar sudah selesai kalian bisa centang dan setelah itu bisa kalian save dan akan muncul di galeri kalian bisa memilih kualitas yang akan kalian save contohnya kita akan memilih very high atau sangat tinggi dan kita simpan nah setelah selesai disimpan kalian bisa melihatnya di galeri ya terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selamat menikmati